Jumpa lagi di channel Transrapius Oke teman-teman, sekalian disini kita akan melakukan penggantian sebuah LCD HP Samsung A31 ya Kondisinya LCD-nya sudah terbelah begitu ya teman-teman Jadi si usia meminta untuk fingerprint-nya tetap aktif Jadi solusi ini itu kita mengganti LCD dengan LCD yang tipe OLED ya teman-teman LCD OLED ini hampir menyerupai Ori Dan dia sudah bisa fingerprint, nanti kita tes ya teman-teman sekalian Nah ini dia, tombol power-nya Kita matikan dulu HP-nya ya Disini tombol power-nya agak ini ya, agak macet Tapi gak apa-apa, kita langsung aja eksekusi Oke kita lanjut teman-teman Kita bongkar dulu SIM tray-nya Kemudian disini backdoor-nya di lem ya teman-teman Sistem membukanya kita menggunakan plastik Mika ya Kita gesek-gesek aja seperti biasa Dikasih thinner jika lemnya cukup keras ya Sampai bisa backdoor-nya terbuka Nah ini sudah terbuka Nah ini sudah pernah dilakukan pengganti LCD sebelumnya ya Makanya terlihat LCD ini tidak original lagi Kemudian disini bekas-bekas lemnya menghambat Ini ya, menghambat Baut-bautnya akan kita buka Jadi kita bersihkan dulu lem-lemnya Nah ini kita akan membuka Apa ya istilahnya ini termasuk masih bagian dari backdoor-nya ya Ini tulang bagian belakang backdoor-nya kita bongkar dulu ya Baut-bautnya bongkar semua Seperti itu Jika ada lem yang menghalangi kita bersihkan dulu lemnya baru kita bongkar Nah ini sudah selesai kita bongkar Bagian tulang backdoor-nya ya Kita matikan dulu jangan lupa Nah ini sudah kebongkar Nah selanjutnya kita lepaskan dulu Bagian fleksibel yang dari mainboard Sampai ke subboard-nya atau PCB bawah Nah disini baterainya tidak baik ya Lem double tip-nya sudah tidak Kondisi baik lagi teman-teman Nah ini Selanjutnya ini dia teman-teman Jadi kalau LCD OLED itu Ada yang terpisah dengan frame-nya Dan ada yang tergabung dengan frame-nya Dan disini saya membeli yang tergabung langsung dengan frame-nya teman-teman Karena untuk stok yang LCD aja tidak ada kemarin ya Jadi saya beli aja langsung yang ini Dan ini pun cukup gampang teman-teman Pemula ya Tinggal pindah mesin Utamanya Kemudian pindah mesin sub-PCB bawahnya Kita bersihkan begitu teman-teman ya Dan yang perlu diperhatikan benar disini adalah Untuk finger print-nya Nah ini finger print-nya atau sensor sidik jarinya Kita harus hati-hati mencongkilnya teman-teman ya Nah ini Kita gunakan apa ya Tool anti-statik untuk mencongkilnya Dibantu dengan pinset Kita congkil sedikit dulu Menggunakan Tool pembuka anti-statik ya Nah seperti ini Kita congkil sedikit Nah ini sudah longgar Baru kita angkat dengan pinset Baru kita pasangkan ke posisinya Nah begitu teman-teman ya Untuk pemula ini sangat recommended ya Beli saja langsung LCD Samsung OLED Yang langsung dengan frame-nya ya teman-teman Harganya memang sedikit lebih mahal Tapi dijamin gampang ya teman-teman Nah ini kita Proses kita testing dulu ya Sebelum kita benar-benar Kita pasangkan semua ya Nah LCD menyala dengan baik Disini setelah menyala ini Kita akan melakukan pengetesan Finger print dulu Agak berfungsi ya teman-teman Nah ini kan Tanpa sidik jari Jadi kita Buatkan dulu polanya Terlebih dahulu Setelah polanya terselesaikan Lanjut kita Create sidik jari Atau kita buat sidik jari Nah ini Dengan cara menempel Dan sidik jarinya sini cukup sensitif ya Berfungsi ya teman-teman Jadi Bagus Untuk LCD OLED ini bagus Bisa Aktif untuk fingerprint-nya Dan ini Sesuai ya dengan permintaan pelanggan kita Nah ini Dengan cara kita tempel-tempel Ini tahan Angkat Tahan Angkat Nah ini sudah selesai Oke selanjutnya Coba kita kunci Mau kita tes dulu ya Karena ini tombolnya tadi Apa ya Nempel di backdoor-nya ya Kita coba Nah ini Dan berhasil ya Oke Untuk pengerakan berhasil Sudah berhasil Lanjut Kita permanenkan Untuk perpindahan mesin Dan aksesorisnya Ini kita buka dulu Kita pasangkan dulu Untuk speakerphone ya Di bagian atas ada speakerphone Nah itu Jangan lupa dibersihkan Kemudian ini buzzernya Kita pindahin juga ya Kita congkil aja Gak apa-apa Nah seperti itu Kemudian bisa kita tempelkan lagi Mesinnya Nah disini Jangan lupa ya Saya disini Hampir lupa Ternyata di sebelah Ini masih ada Apanya Antena Kabel antena ya Kita colokin Kemudian Kita paskan Untuk dipin PCB bawahnya Karena ini untuk sinyal ya Nah kemudian Nah disini Nah disini Untuk Stiker garansi Kita bersihkan saja Supaya tidak menghambat Apa nanti dengan backdoornya Saat pemasangan Karena LCD sudah kita tes Menjurutnya sudah bagus Jadi aman Untuk Stiker garansi Stiker kisinya Kita bongkar aja Jangan sampai Apa Tersisa ya Nanti Kejepit sama Backdoor Jadi jelek ya Teman-teman Nah ini sudah selesai Kita permanenkan lagi Mesinnya Kita buatkan Nah disini Sorry Saya tambahkan double tip Untuk baterainya tadi Karena memang Untuk double tip yang lama Sudah tidak Ini Sudah tidak bagus Dan sudah kering Jadi supaya kerjanya maksimal Ini ya Service yang terbaik Untuk user kita Oke ini kita tampilkan lagi Kita pasang Flexible nya Bersihkan Untuk lensa kameranya Baik Yang bagian di Frame backdoor nya Ini juga kita bersihkan Nah selanjutnya Kita Bautkan semuanya Oke Ini masih banyak Lem-lem yang sisa Kita bersihkan aja Secara merata Teman-teman ya Oke ini masih Sudah nyala ya Tombolnya memang Agak ngadat ya teman-teman Ini kita pasangkan Semua baut-bautnya Setelah kita pasangkan Baut-bautnya Jangan lupa Dibersihkan Sekeliling Backdoor nya Bekas-bekas yang lem lama Supaya nanti Lem barunya Apa yang berkat dengan baik ya Ini dia Semua baut-bautnya Disini memang Baut sebelumnya Kekurangan ya Karena memang sudah pernah dibongkar Gak tahu nih Apakah ada inisiatif dari user Membongkar Bautnya sudah tidak lengkap ya teman-teman Tapi kita tambahin Oke ini sudah selesai Nah selanjutnya Proses membersihkan lemnya Oke teman-teman Disini Ini harus benar-benar bersih ya Semua keseluruhan lemnya Baik yang di tulang backdoor nya disini Dan juga nanti yang di lapisan backdoor nya Nah bisa menggunakan pinset dengan cara Itu ya kita Lidit-lidit Kita putar-putar Supaya Lemnya benar-benar selesai Nah maaf teman-teman Situ prosesnya saya skip ya Untuk pembersihan lem-lemnya Dan untuk backdoor yang belakang Itu saya tempel dengan double tip saja teman-teman Ini proses untuk finishing dan pengetesan Nah ini sudah nyala kembali Untuk touchscreen berfungsi dengan baik Nah untuk tombol telepon baik ya Untuk sensitivity nya sudah oke Kamera juga masih berfungsi semua ya Oke Selanjutnya coba kita tes sensor sidik jarinya ya Nah disini emang masih ngadat ya teman-teman Untuk tombol power nya ya Nah ini dia Coba kita Boleh kita tambah Kita tes sidik jarinya Kita tambahin lagi lah sekali lagi ya Untuk pengetesan Ini coba kita Tambah lagi sidik jarinya Oke masih berfungsi ya Nah ini saya tambah di Jari jempol saya tadi Di jari telunjuk ya Nah ini Dengan cara menempel Tekan, tahan Tekan Tahan, angkat Sampai 100% ya Seperti itu Nah ini berhasil Jadi begitu kan Teman-teman pemula Dimana pun berada ya Proses penggantian LCD Samsung A31 ini Dengan mengganti Samsung A31 Apa Maksudnya Mengganti dengan Tipe LCD yang OLED ya Supaya untuk fingerprint nya Bisa aktif Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Dimana pun berada Salam service Tanda service Bye Terima kasih